Dulu sebelum reformasi tahun 1998, sejarah tentang pengkhianatan PKI baik di tahun 1948 maupun pengkhianatan mereka di tahun 1965 masuk dalam kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia. Dari SD, SMP, SMA, dari Sabang sampai Merauke, anak-anak kita diajarkan, diinformasikan, diberitahukan apa dan bagaimana itu PKI. Tidak ada anak sekolah yang tidak tahu, tidak ada bangsa Indonesia yang ikut pendidikan tidak tahu. Sudara, tapi begitu reformasi tahun 1998, bagian pengkhianatan PKI dihilangkan dari kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia. Dari SD, SMP, sampai SMA, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik tahun 1948 maupun tahun 1965 hilang dari kurikulum sudah. Sudara, siapa itu yang mampu menghilangkan pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan nasional? Itu bukan orang kecil, Sudara. Kalau orang kecil yang tidak punya kekuatan, mana mungkin dia bisa menghilangkan bagian dari kurikulum pendidikan nasional? Eh, itu kurikulum pendidikan nasional, Sudara. Itu enggak sembarangan dibuat, enggak sembarangan ditambah, enggak sembarangan dikurangi, enggak sembarangan bisa dihapus, Sudara. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan, Sudara. Artinya, ada tangan-tangan jahil bermain di belakang kekuasaan di negeri ini, Sudara. Dia bisa hapus. Oleh karenanya, Sudara, akibatnya, sejak reformasi tahun 1998, anak-anak Indonesia yang lahir di tahun 90-an, Sudara, begitu masuk 98 ke atas, baru mencikipi pendidikan SD, sampai hari ini, tidak ada lagi yang mendapatkan informasi tentang PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 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 Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Akan menyatukan hati kita semua, memperkuat persaudaraan Islam kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal. Amin. Terima kasih kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, dan segala yang mereka miliki untuk kesaksesan acara ini. Teristimewanya untuk segenap pengurus DKM daripada masjid agung yang sama kita hormati. Begitu juga seluruh pimpinan ormas-ormas Islam yang ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Dan teristimewanya adalah untuk guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini telah memberikan tausiahnya ma'iddahnya yang luar biasa. Baik tadi disampaikan oleh panitia Ustaz Khairul ataupun juga oleh guru kita Akhina Al-Mahbub, Sayyidil Mahbub, Al-Habib Salih, Al-Jufri, Hafidhullah Ta'ala wa Ra'ah فَمَتَرَ اللَّهُ بِتُولِ حَيَاتِهِ وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ فِتِينِ وَتُنْيَا وَالْأَخِرَةِ Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Akhiba Ilkiram, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema yang dituliskan oleh panitia di depan kita yaitu diharapkan melalui acara Tablet Akbar pada malam hari ini kita bisa punya tekad yang sama untuk menyelamatkan NKRI dari kebangkitan PKI. Sudara, ada sementara orang sekelompok pihak bahkan maaf kadang-kadang dari kalangan pejabat kita sendiri yang meninak bobokkan bangsa Indonesia khususnya umat Islam di Indonesia. Apa mereka katakan? PKI sudah tidak ada. PKI kerita masa lalu. PKI sudah finish. PKI sudah tidak bahaya lagi. PKI sudah selesai. Mustahil PKI itu bangkit. Tidak mungkin PKI itu hidup lagi. Ini sering kita dengar diungkapkan oleh sementara pihak Sudara. Ibadah Allah. Ungkapan-ungkapan pernyataan-pernyataan seperti itu itu yang saya sebut meninabobokkan bangsa Indonesia. meninabobokkan rakyat Indonesia sehingga masyarakat menjadi lengah, menjadi lalai, tidak waspada. Karena mereka pikir PKI sudah tidak ada. PKI sudah selesai. PKI tidak mungkin bangkit. begitu masyarakat lalai, tidak waspada. Akhirnya PKI mendapatkan kesempatan untuk terus bangkit bergerak secara leluasa Sudara. inna lillahi Nah karena itu pada malam hari ini Ayo kita buktikan satu persatu ya ikhwan. Jangan lupa kita belajar dari sejarah Allah sudah ingatkan dalam Al-Quranul Karim faqala ta'ala fa'atabiru Ya ulil absal. Hei mereka yang punya akal fikiran, punya hati nurani. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa saja yang pernah terjadi di masa lalu kita. Agar tidak terulang dalam kehidupan kita. Sebagaimana amanat Nabi AS dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di mana Nabi mengatakan Jadi seorang mu'min itu tidak bakal jatuh ke dalam satu lubang dua kali. Seorang mu'min itu tidak akan tersengat Sudara binatang-binatang berbahaya dari satu lubang dua kali Sudara Artinya cukup kita sudah dikhianati oleh PKI jangan sampai ke depan kita dikhianati lagi Sudara Nah sekarang mari kita lihat Sudara Apa betul PKI sudah selesai, sudah finish sudah tidak mungkin bangkit Eh tunggu dulu Yuk mari kita baca situasi di sekitar kita Ayat yang pertama kali Allah turunkan daripada Al-Quran adalah Ikhra Baca Baca Al-Quran Baca hadis Baca sejarah Baca apa yang terjadi di sekitar kita Sudara Baca Baca informasi Baca peristiwa Baca segala kejadian Baca semua indikasi Ini sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan yang benar Dari hasil bacaan kita Untuk alam sekitar kita Sudara Sudara Yuk mari kita lihat Siapa bilang PKI tidak bangkit Sudara Siapa bilang PKI sudah selesai Siapa bilang PKI sudah tidak ada Sudara Mari saya ringkikan satu persatu Hadirin Pertama Dulu sebelum reformasi tahun 1998 Sejarah tentang pengkhianatan PKI Baik di tahun 1948 Maupun pengkhianatan mereka di tahun 1965 Masuk dalam kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia Sudara Dari SD, SMP, SMA Dari Sabang sampai Merauke Anak-anak kita diajarkan, diinformasikan, diberitahukan Apa dan bagaimana itu PKI Sudara Tidak ada anak sekolah yang tidak tahu Tidak ada bangsa Indonesia yang ikut pendidikan Tidak tahu Sudara Tapi begitu reformasi tahun 1998 Bagian pengkhianatan PKI Dihilangkan dari kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia Dari SD, SMP sampai SMA Pelajaran tentang pengkhianatan PKI Baik tahun 1948 maupun tahun 1965 Hilang dari kurikulum Sudara Sudara Siapa itu Yang mampu menghilangkan pengkhianatan PKI Dari kurikulum pendidikan nasional Itu bukan orang kecil Sudara Kalau orang kecil yang tidak punya kekuatan Mana mungkin Dia bisa menghilangkan bagian dari kurikulum pendidikan nasional Eh, itu kurikulum pendidikan nasional Sudara Itu tidak sembarangan dibuat Tidak sembarangan ditambah Tidak sembarangan dikurangi Tidak sembarangan bisa dihapus Sudara Yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuatan Kekuatan politik Kekuatan ekonomi Kekuatan keuangan Sudara Artinya Ada tangan-tangan jahil Bermain di belakang kekuasaan di negeri ini Sudara Dia bisa hapus Oleh karenanya Sudara Akibatnya Sejak reformasi tahun 1998 Anak-anak Indonesia Yang lahir di tahun 90-an Sudara Begitu masuk 98 ke atas Baru mencikipi pendidikan SD Sampai hari ini Tidak ada lagi Yang mendapatkan informasi tentang PKI Dari Sabang sampai Merauke Dari SD sampai Universitas Hapus Bangkanya jangan kaget Anak-anak muda kita sekarang yang lahir tahun 90 Sudara Yang sekarang usianya baru 15 tahun Sudara Atau hari ini umurnya sudah 25 tahun Sudara Kalau dari tahun 90 Sudara Atau kalau dari tahun 98 usianya baru 17 tahun Sudara Tidak ada yang tahu PKI Sudara Innalillahi wa inna ilaihi raja'u Yang kedua Bulu sebelum tahun reformasi 1998 Seluruh stasiun televisi Baik pemerintah yaitu TVRI Maupun televisi nasional swasta lainnya Sudara Setiap tanggal 30 September Wajib Untuk memutar ulang film dokumenter Tentang pengkhianatan G30S PKI Selalu diputar Sehingga bangsa Indonesia Dari kota sampai ke desa Dari gunung sampai ke lembah Sampai masuk ke pelosok-pelosok negeri Semuanya Mereka tahu apa dan bagaimana Biadabnya PKI Sudara Karena mereka nonton Karena mereka nonton Biar-biarkan aja Biar-biarkan aja Enggak usah sibuk dengan minuman Nah Biar-biarkan aja Nah nanti saya mau minum Saya tuang sendiri Supaya jamaah tetap konsentrasi Tolong panitia Jangan ganggu konsentrasi Jangan sibuk Oh saya mau keringat Kari apa namanya Oh kipas angin Kari ini Jangan ganggu Biarkan aja Ini keringat pahala Insya Allah Amin Yang penting saya minta Semua fokus Karena Apa yang akan kita sampaikan Ini penting sekali Sudara Ini bagian yang hilang Dari kurikulum kita Ini bagian yang hilang Dari sistem pendidikan Bangsa Indonesia Sudara Khususnya untuk generasi muda Yang lahir tahun 90 Ke atas Sudara Lanjut Lanjut Baik Sudara Sudara Begitu reformasi tahun 1998 Sampai hari ini Tidak ada satupun stasiun televisi Nasional Baik negeri maupun swasta Yang berani memutar kembali film dokumenter Tentang pengkhianatan PKI Tutup Mereka takut Eh Siapa itu orang yang bisa membuat TV ketakutan Siapa itu orang yang bisa membuat Sudara Pemilik media ketakutan Siapa itu Yang bisa membuat televisi gak berani Memutar kembali film tersebut Eh Itu bukan orang kecil Sudara Kalau orang kecil gak punya kekuatan Mana bisa dia bungkan TV Sudara Yang bisa membungkan TV Adalah orang kuat Kuat secara politik Kuat secara ekonomi Sudara Dan ini bukan sembarangan Sudara Membungkan televisi dari pengkhianatan PKI Sehingga bangsa Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Sudara Lupa dengan kebiadaban PKI Sampai anak muda kita Tidak tahu Dengan kebiadaban PKI Siapa itu yang mengkondisikan Agar bangsa Indonesia lupa Dengan kebiadaban PKI Sudara Ini indikasi Ini namanya indikasi Sudara Ini merupakan korina Koroin Dilalah Bahwa disana ada tangan-tangan yang sedang bermain Untuk menghapuskan atau memutihkan Sudara Dosa-dosa PKI terhadap negara Republik ini Ibadah Kita lanjutkan Sudara Sebelum reformasi tahun 1998 Setiap orang yang mau menjadi pejabat publik di Indonesia Baik eksekutif Legislatif Maupun indikatif Itu ada litsus Sudara Apa itu litsus? Penelitian khusus Setiap kalon warikota Kalon bupati Kalon gubernur Kalon menteri Kalon anggota dewan Semua diperiksa Ada ketarik-kaitan apa dia dengan PKI? Bagaimana pertemanannya? Bagaimana kekerabatannya? Bagaimana kekeluargaannya? Dan yang lebih penting Bagaimana ideologinya Sudara? Diperiksa satu persatu Diinterrogasi Ditanya Ditanya Diteliti Diperiksa Ditelusuri Begitu teridentifikasi Bahwa dia punya hubungan Langsung Ataupun tidak langsung Dengan ideologi PKI Batal! Tidak dilantik Itu sebelum tahun 98 Sudara Tapi begitu reformasi 1998 Litsus dihapus Tidak ada lagi Litsus Sudara Litsus dihapus Sudara Sudara Begitu Litsus dihapus Akhirnya kita lihat Kader-kader PKI Anak-anak PKI Mereka masuk ke Dewan Sudara Mereka jadi wari kota Mereka jadi bupati Mereka jadi pejabat-pejabat Publik Fakta Sudara Sampai ada anggota DPR RI Sudara Dari salah satu partai Menjadi ketua komisi Sudara Waktu itu berhasil dia masuk ke DPR Jadi ketua komisi Dia tulis sebuah buku dengan judul Aku bangga jadi anak PKI Bukan fitnah Fakta Tidak sampai disitu Dia bikin lagi satu buku dengan judul Anak PKI Masuk parlement Dia mau ledek umat Islam Dia mau ledek Kiai Dia mau ledek pejuang-pejuang Islam Hei kalian memusul PKI Sekarang aku jadi anggota DPR Mau apa umat Islam Dan catat baik-baik Sudara Saat ini di DPR RI Tidak kurang dari 100 anggota DPR RI Teridentifikasi Sedang mengusung ideologi PKI Tidak kurang dari 100 anggota DPR RI Ikhyanat lagi tinggal kita datengin potong Hatu-hatu Ya kita catat dulu dong alamatnya Sudara Nah kalau kita gak catat besok nyarinya susah Kira-kira jelas tidak? Mereka juga nyatat siapa nih musuh PKI Oh Habib Soleh Dijatat tuh Dijatat Jadi kalau mereka besok bangkit Habib Soleh nomor 1 dipotong Kalau saya gak masuk daftar Udah dipotong duluan Tidak kurang dari 100 anggota DPR RI Tidak kurang dari 100 anggota DPR RI Tidak kurang dari 100 anggota DPR RI Untuk bisa menyintai PKI Sudara Film sunyi Film senyap Sudara Itu mentiritakan soal Sudara Orang PKI Yang menjadi berperan utama dalam film tersebut Sudara Supaya masyarakat yang nonton Tertarik Simpatik Sehingga tercipta opini Seolah-olah PKI itu korban PKI itu teraniaya PKI itu madrum Kesian PKI Mereka tidak salah Ini opini yang sedang dibentuk Sudara Dan faktanya Banyak anak-anak muda kita kini Sudara Merasakan PKI itu hanya korban Mereka kesian kepada PKI Sudara Ini yang sedang dibangun Sudara Ini juga merupakan indikasi kebangkitan PKI Enggak sampai disitu Setelah mereka mendapat simpati Sudara Mereka sudah berani terang-terangan Bikin konferensi PERS Datang ke DPR RI Datang ke MPR Mereka minta agar TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang pembubaran PKI Dan pelarangan Marxisme Leninisme Komunisme Untuk Dijabat Mereka berani datang Sudara Jadi mereka bukan Ngumpet-ngumpet lagi Sudara Karena sudah mulai dapat simpatik Sudara Enggak sampai disitu Saat ini mereka berani Gelar siaran PERS Dibantu oleh Konas HAM Dibantu oleh Kontras Dibantu oleh setara Institut Pimpinan Hendardi Sudara Mereka tulis surat secara resmi Mereka gelar siaran PERS Mereka kirimkan ke Presiden Jokowi Mereka tekan Mereka paksa Mereka ancam Agar Presiden Minta maaf Kepada PKI Insya Allah Luar biasa Tekenannya gak main-main Sudara Gak main-main Tahu tekanan yang mereka lakukan Seminggu yang lalu Pengadilan hak asasi manusia Yang akan membelak PKI Sudah mulai digelar Di Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional Di Den Haq Sudara Sudah digelar Mereka mendapat simpatik dunia Mereka katakan kami korban Kami dibantai oleh umat Islam Kami dibantai oleh ormas-ormas Islam Kami dibantai oleh para kiaik dan santri Kami dibantai oleh tentara Kami dibantai oleh negara Kami ini korban Kami dianiaya Kami di zarimi Kami minta keadilan Dan mereka berhasil Saat ini pengadilan hak asasi manusia Baru seminggu sudah mulai dibuka Sudara Presiden kita goyang Ditekan kanan kiri Ditekan dalam dan luar negeri Sudara Makanya jangan kaget Kenapa pada tanggal 16 Agustus Seluruh ormas Islam di Jakarta Sudara Dari berbagai macam elemen Sudara NU nya Muhammadiyah nya Sudara MMI nya Sudara HDI nya FVI nya Dari semua komponen Sudara Sampai Robito Alawiah nya Al-Irshadja Rame-rame Turun di Jakarta Sudara 500 ribu umat Islam Kita turunkan putih Dan Jakarta Tanggal 16 Agustus yang lalu Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan Kepada Presiden Haram Presiden Minta maaf Kepada PKI Sudara Takbar Makanya saya katakan Sudara Saya katakan kepada para pejabat Kalau Presiden mau minta maaf Sama PKI Tanggung Minta maaf lagi sama Belanda Sekalian Minta maaf sama Belanda Minta maaf Jepang Tanggung Tanggung Amat Minta maaf Minta maaf Eh Belanda Maaf ya Dulu kita ngelawan Maaf ya Dulu waktu ngejajah Gak nyaman Ayo kita dateng lagi Ngejajah Gak apa-apa Nanti kami layani Masukul Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah Jadi kami turun Bukan karena rumor Bukan Kalau rumor Isu Katanya Presiden mau minta maaf Kepada PKI Kami gak turun Sudara Tapi kami dapat sumber Dari istana Sudara Yang punya bukti-bukti Autentik Bahwa tanggal 17 Agustus Yang lalu Presiden betul-betul Ingin minta maaf Atas nama negara Kepada PKI Maka itu kita cegah Dan menyatukan seluruh Ormas Islam Sampai hari ini Alhamdulillah Kita masih mampu Mencegah Presiden Agar tidak minta maaf Kepada PKI Sampai kapan Wallahu a'lam Tapi saya yakin Selama umat Islam bersatu Sudah Bahu Membahu Gotong Royong Satukan semua Potensi kita Presiden Sekalipun General yang mana Sekalipun Gak bakal bisa Mengalahkan kita semua Betul Bila Islam bersatu Bila Islam bersatu Takbir Saluh ala nabi Makanya umat Islam Jangan ribut Melulu Makan tuduh-tuduhan Makan kafir-kafiran Makan sesat-sesatan Kurang kerjaan Itu namanya kurang Kurang kerjaan Sudara Gak usah kita ribut Kita beda-beda madhab Beda-beda pendapat Sesama kita Yang penting Tidak melakukan Kekufuran yang nyata Sudara Yuk mari Ittahatna Fimattafakna Waktadarna Fimattalafna Mari kita bersatu Dalam hal yang kita sepakat Dan mari kita saling memaklumi Dalam hal yang kita berbeda Apalagi kalau perbedaannya Hanya masalah furuh Bukan masalah prinsip Yang sangat pendasar Dan jangan sembarangan Menuduh orang Sudara Ini telur untuk Menuduh-tuduh orang Sudara Menuduh lagi Kafir Musuh Dolalah Palak lubuk menyen Musuh kita Menghancurkan kita Kok kita Mengribut Sesama kita Saya mau tanya Siap bersatu Siap bersaudara Siap bela Allah Siap bela Nabi Siap bela Islam Siap bela NKRI Takbir Takbir Salah alam Nabi Nah sekarang muncul pertanyaan Apakah betul Presiden tidak pantas Minta maaf kepada PKI Untuk menjawabnya Saya akan paparkan Fakta sejarah dulu Nanti Anda yang jawab sendiri Sudara Jangan saya yang jawab Nanti Anda yang nilai Setuju? Setuju? Mau dengar fakta sejarahnya? Supaya tidak ada Pemutarbalikan sejarah Sudara Kita mulai Di tahun 1914 Sebelum kita merdeka Ada 85 Tokoh komunis Belanda Datang ke Indonesia Dipimpin oleh seorang tokohnya Bernama Heng Senev Lid Untuk apa mereka datang ke Indonesia? Mereka mendirikan Serikat Buruh Sudara Yang mereka kasih nama ISDV Singkatan dari Indiski Sosialis Demokratik Vereniging Yang artinya Sudara Serikat Buruh Sosialis Demokratik Kenapa mereka dirikan Di Indonesia Sudara? Karena ketika itu Wilayah Indonesia Ini ada di bawah Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda Dan Indonesia ini menjadi Lahan-ladang kekayaan Belanda Rempah-rempah Diambil dari Indonesia Bigi karet Diambil dari Indonesia Teh Diambil dari Indonesia Mereka bikin perkebunan Di mana-mana Kekayaan Belanda Ada di Indonesia Sudara Nah Tokoh-tokoh komunis ini Punya kepentingan Mereka Ingin tumbangkan Pemerintahan Kapitalis Belanda Untuk diganti Dengan pemerintahan Komunis Belanda Sudara Caranya Goyang Stabilitas politik Memerintah Hindia Belanda Dimana goyangnya Goyang dari ladangnya Goyang dari kekayaannya Goyang dari Indonesia Sudara Nah begitu mereka buka Mereka bujuk Para petani dan para buruh Untuk ikut Mereka iming-iming Kalau petani dan buruh Ikut ISDV Akan terlindungi Dan akan dilindungi Sudara Karena Ini organisasi resmi Diakui oleh Ratu Belanda Dari partai sosialis Resmi yang ada di Belanda Nah karena petani kita Buruh kita Butuh jaminan keamanan Keselamatan Supaya gak diganggu Belanda Rame-rame Ikuti ISDV Sudara Singkat cerita Di tahun 1917 85 tokoh komunis Belanda Sudara Melakukan test case Udi-uji coba Para petani dan buruh Yang sudah menjadi anggota Sudara Mereka hasut Mereka provokasi Untuk bakar perkebunan Sudara Mereka bakar kantor-kantor Belanda Ya Dibuatlah huru hara Dan kerusuhan Sudara Tapi kerusuhan itu Akhirnya diatasi Oleh pemerintah Hindia Belanda Ditangkep tokoh-tokoh komunis Belanda Dan mereka dikembalikan Ke Belanda Sudara Kecuali beberapa orang Yang dinyatakan Tidak terlibat Tolong dikatakan Saat itu Mereka bikin Huru hara Bukan untuk kemerdekaan Indonesia Bukan untuk RI Bukan untuk NKRI Tapi Mereka bikin huru hara Untuk mengganggu Stabilitas politik Agar pemerintahan kapitalis Belanda Berubah Menjadi pemerintahan komunisme Belanda Sudara Dan ISDV Dibiayai oleh Uni Soviet Sebagai pimpinan komunisme internasional Saat itu Sudara Makanya hati-hati Anak-anak NKRI Sekarang bilang apa Oh kami pejuang Kami pahlawan Dulu tahun 1917 Kami berontak kepada Belanda Hati-hati Sudara Bohong Dusta ISDV yang dirikan Belanda ISDV yang dirikan tokoh komunis Belanda Tujuannya bukan untuk kemerdekaan Indonesia Mereka hanya memperanat petani dan buruh Untuk sahwat politik komunisme Sudara Kira-kira jelas tidak Tahu yang terjadi Tokoh-tokoh Belandanya ditangkap Enggak dihukum mati Enggak di penjara Dipulangin ke Belanda Eh para petani dan para buruh Yang ketangkap Ditembak mati Digeploskan ke penjara Disiksa oleh Belanda Dihukum kerja paksa Sudara Ya Itu yang dilakukan oleh serikat buruh Sosialis Demokratik ISDV Jikal bakal daripada PKI Sudara Kapan berubah dari PKI Kita lanjutkan Sudara Begitu Tokoh-tokoh komunis Belanda dipulangkan ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda Sudara Digantilah pengurusnya Sudara Di tahun 1920 Digelar konferensi ISDV ISDV mengganti nama Namanya menjadi Perserikatan Komunisme Hindia Belanda Disingkat PKH Siapa yang pimpin Semaun dari Surabaya Dan Darsono dari Solo Sudara Jadi supaya orang Solo juga tahu Sudara Ini fakta sejarah Sudara Semaun dan Darsono Sudara Yang pimpin Perserikatan Komunisme Hindia Belanda Sementara orang Belanda Nek Menjadi pembina di belakang layar Sudara Singkat cerita Di tahun 1924 PKH menggelar Kongres di Semarang Ada instruksi Dari konferensi komunisme internasional di Moskow Uni Soviet Bahwa seluruh serikat buruh komunis Di negara manapun Wajib Untuk mendirikan partai politik Dalam rangka untuk mengambil alih kekuasaan Di negara-negara manapun Yang ada di bawah jajahan negara Eropa Dengan bantuan Uni Soviet Oleh karena itu PKH diubah pada tahun 1924 Di Semarang Menjadi partai komunis Indonesia Disingkat PKI Sekarang yang jadi ketuanya adalah Musuh Didampingi oleh Alimin Sudara Ini fakta sejarah Sudara Lanjut Lanjut Baik kita teruskan Sudara Begitu tahun 1927 Ketika PKI berhasil merekrut anggota begitu banyak Sudara Di mana-mana daerah Akhirnya Sudara Atas arahan Uni Soviet Arahan partai komunis di Belanda Supaya bikin kelusuhan lagi Supaya bikin kelusuhan lagi Kali ini mereka bikin kelusuhan kedua Lebih besar lagi Sudara Mereka bakar perkebunan-perkebunan Mereka serbu terminal-terminal Stasiun-stasiun kereta Sudara Yang dibangun oleh Belanda Mereka obrak-abrak Mereka bakar di mana-mana Dan bukan untuk kemerdekaan Indonesia Sudara Tidak Tuntutan mereka Sudara Setop pemerintahan kapitalis Belanda Ganti dengan pemerintahan komunis Belanda Dan harus berkiblat kepada Uni Soviet Sudara Jadi anak-anak PKI Jangan bangga Dulu mengatakan Dulu tahun 1927 Kami berontak lagi kepada PKI Kepada Belanda Enggak Busta Bohong Kalian tidak pernah berontak kepada Belanda Kalian tidak pernah berjuang Untuk kemerdekaan Republik Indonesia Kalian hanya melayani Sah Not Politik komunisme internasional Kira-kira jelas tidak Kali ini lebih parah Sudara Mereka semua ditangkap oleh Belanda Pimpinan-pimpinannya Musuh Alimin Dan kawan-kawan Dibuang ke Uni Soviet Sudara Mereka dapat suaka politik dari Uni Soviet Sampai di Uni Soviet Mereka dapat rumah Dapat mobil Dapat gaji Sudara Bahkan setiap tahun Mereka diongkosi Untuk ikut hadir konferensi komunisme internasional Baik di Beijing di Kina Maupun di Berlin di German Begitu juga di Moskow di Uni Soviet Sudara Mereka tidak dipinjara Mereka dapat suaka politik Perlindungan internasional Musuh Alimin dan kawan-kawan Lalu bagaimana dengan petani kita Bagaimana dengan buruh kita Yang diprovokasi 13.000 petani dan buruh Ditangkap oleh Belanda Dibuang ke irian Disuruh kerja paksa Sudara Ratusan petani dan buruh Digantung di jalan-jalan Sudara oleh Belanda Mereka dibunuh Mereka disiksa Biadab BKI Hanya untuk memenuhi Sahwat komunis mereka Mereka tidak peduli Mengorbankan buruh Mengorbankan tani Mengorbankan rakyat miskin Rakyat kecil Saya tanya sudara Biadab tidak Jawab yang kompak Biadab tidak Jalim tidak Jahat tidak Apa ada mereka berjuang Untuk kemerdekaan RI Dan akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda Untuk selamanya Sudara Di tahun 1927 Dan Pimpinan-pimpinan PKI Tidak diizinkan kembali ke Indonesia Sudara Tapi singkat dirita Sudara Singkat dirita 10 tahun kemudian Tahun 1937 Beberapa tokoh PKI Diizinkan kembali Tapi tidak boleh bikin PKI lagi di Indonesia Sudara Musuh kembali Alimin kembali Dia gerilya ke kampung-kampung Mengumpulkan kembali mantan anggotanya Mantan pengurus PKI Sudara Mereka melakukan gerakan bawah tanah Tapi setelah itu Mereka kembali lagi ke Unisofia Dan mereka atur gerakan bawah tanah Dari sana Sudara Nyaris saat itu PKI sudah tidak terdengar lagi Singkat dirita Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia Ormas-ormas Islam kumpul Dan tokoh-tokoh nasionalis Duduk dalam satu badan Untuk persiapan kemerdekaan Indonesia Mereka berdebat Mereka bersidang Mereka rapat Mereka musawarah Disana ada Kiai Hagi Wahid Hashim Pimpinan daripada Nahdlatul Ulama Disana ada Kiai Hagi Abdul Qohar Mudhakir Pimpinan daripada Muhammadiyah Dan disana ada Kiai Hagi Agus Salam Pimpinan daripada Sarekat Islam Trio Kiai Trio Ulama Berdebat dengan Bung Karno Berdebat dengan Bung Hatta Berdebat dengan Bung Yamim Sudara Kenapa berdebat? Sebab Bung Karno Bung Hatta Dan Bung Yamim Menginginkan Indonesia Menjadi negara sekuler Negara-negara Agama-agama Nggak usah bawa agama Dalam urus negara Sudara Ini yang dirawan oleh Para Kiai Dan ulama kita Sudara Hasilnya Alhamdulillah Akhirnya Indonesia Tidak menjadi Negara sekuler Tapi menjadi Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sudara Takbir Saya mau tanya Ketuhanan Yang Maha Esa Siapa itu Tuhan Yang Maha Esa? Jawab yang kembak Siapa itu Tuhan Yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan Yang Maha Esa? Takbir Singkat cerita Saya tidak ingin Panjang lebar Walaupun terjadi Sedikit pengkhianatan Oleh orang-orang Nasionalis Terhadap kita-kita Umat Islam Sudara Singkat cerita Indonesia Merdeka Dan sepakat Para tokoh Para ulama Biarkan Bung Hkarno Menjadi presidennya Bung Hatta Menjadi wakil presidennya Sudara Walaupun belum ada Pemilu Kenapa sepakat Sudara Untuk menjaga Persatuan Karena Belanda Ngancam Sudara Belanda mau datang lagi Setelah Hiroshima Dan Nagasaki Di bom atom oleh Amerika Belanda Ngancam Akan kembali Ke Indonesia Nah karena itu Sudara ulama Semua sepakat NU Muhammadiyah Syarikat Islam Dibentuk Negara Republik Indonesia Gajet Tidak ada satu orang PKI pun yang ikut rapat Ikut berunding Sudara PKI tidak pernah Ikut serta Dalam rapat-rapat Pendirian Republik Indonesia PKI tidak pernah Ikut serta Dalam rapat-rapat Untuk kemerdekaan Indonesia Tidak Yang berdasar melakirkan Republik ini Sudara NU Muhammadiyah Syarikat Islam Dan Sudara Para haba'if Para kiai Termasuk tokoh nasionalis Bung Karno Bung Hatta Bung Yamin Mereka Para pendiri Republik Indonesia Tidak ada PKI Sudara Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Begitu Indonesia diproklamirkan merdeka Sudara Moskow kaget Uni Soviet kaget Sudara Hanya dalam waktu Tidak sampai seminggu Sudara Tokoh-tokoh Mantan-mantan Tokoh PKI Yang ada di Moskow Semua Kembali ke Indonesia Sudara Musuh turun Alimin turun Sudara Mereka datang ke Indonesia Dan mereka menghadap Kebung Karno Mereka minta Supaya PKI Dilibatkan Dalam Kekuasaan Permintaan itu Ditolak oleh Bung Karno Karena PKI Tidak ada wujudnya Sudara Sudah bubar Dan PKI Tidak terlibat Dalam melakirkan Republik Marahlah PKI Sudara Lalu apa yang terjadi? Mereka bentuk Api Dan Amri Di Tegal Sudara Api Angkatan Pemuda Indonesia Amri Angkatan Muda Republik Indonesia Mereka bentuk Di Tegal Mereka culik lurah Mereka bunuh Cama Mereka culik Bupatinya Sudara Direbut Kota Tegal Oleh PKI Tidak sampai disitu Sudara Sepanjang bulan Oktober Sudara Tahu yang mereka lakukan Mereka bunuh Sudara Toko nasional Yang bernama Oto Iskandar Dinata Di Tanggerang Sudara Mereka bunuh Sudara Yaitu Bupati Lebak Yang ada di Bantan Sudara Yaitu Raden Yaitu Hardi Winanen Tidak sampai disitu Sudara Tidak sampai disitu Kota Tanggerang Mereka rebut Bupatinya mereka tangkap Mereka usir Yaitu Bupati Agus Padmanegara Sudara Ya Mereka melakukan teror Tidak sampai disitu Sudara Terus Mereka melakukan teror Supaya apa Supaya Bung Karno Bersedia Melibatkan PKI Dalam kekuasaan Sudara Akhirnya Tanggal 21 Oktober Tahun 1945 PKI Dideklarasikan Kembali di Indonesia Sudara Begitu Dideklarasikan Mereka Minta Dikutsertakan Dalam kekuasaan Tetap Ditolak Mereka marah Mereka ngamuk Sudara Kali ini Tidak tanggung-tanggung Kemarahan mereka Sudara Tidak tanggung-tanggung Mereka rebut Keresidenan Pekalongan Mereka rebut Berbes Tegal Pemalang Pekalongan Batang Sudara Semua mereka rebut Tentara mereka usir Sudara Polisi mereka tangkepi Komandan mereka bunuhi Ustadz Kiai Mereka tangkepi Yang tidak mendukung PKI Pesantren-pesantren NU Dibakar Sudara Sepanjang tahun itu Tidak sampai disitu Sudara Mereka lakukan Berbagai mekan teror Sampai istana langkat Di Sumatera Utara Mereka serbu Sultannya mereka bunuh Istrinya mereka bunuh Anak-anaknya mereka bantai Harta benda Kesultanan Semuanya Emas Permata Intan Berdian Mereka galah Sudara Fakta sejarah Kenapa mereka lakukan itu Supaya Soekarno Bersedia melibatkan PKI dalam kekuasaan Ini kita baru merdeka Baru merdeka beberapa bulan Dirong-rong Sudara Akhirnya terpaksa Bung Karno Berunding dengan PKI Dan akhirnya berbagi kekuasaan Presidennya Bung Karno Wakil Presidennya Bung Hatta Dan Perdana Menterinya adalah Amir Sarifuddin Harahab Tokoh PKI Begitu Amir Sarifuddin jadi Perdana Menteri Penculikan lurah Pembunuhan camat Tidak terjadi lagi Sudara Tidak ada yang diculik Tidak ada yang dibunuh Kenapa? Yang nyulik dia Yang bunuh dia Betul Berarti saya tanya Kalau gitu PKI teroris tidak? Ayo jawab yang gembak Teroris bukan Teroris bukan Nyulik pejabat bunuh Nyulik komandan Tentara bunuh Nyulik yaik bunuh Teroris bukan Dia dirikan kekuatannya Dengan terorisme Sudara Dan Bung Karno Tidak bergaya Kenapa? Orang baru merdeka Baru merdeka Sudara Akhirnya tahun 47 Amir Sarifuddin resmi Menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Tokoh PKI Apa yang dilakukan dia? Dari Januari Sampai Desember Tahun 47 Sudara Dia masukkan seluruh Kader PKI Dan legislatif Yudikatif Eksekutif Bahkan Dia masukkan menjadi Pegawai negeri sipil Pegawai militer Sudara Komandan-komandan tentara Komandan-komandan polisi Mereka ganti Dengan kader-kader PKI Dia lakukan habis-habisan Di mana-mana Bung Karno tidak berdaya Dia Perdana Menterinya PKI Sudara Ulama marah NU marah Muhammadiyah marah Syarikat Islam Marah Bekali-kali Menasehkati Bung Karno Tidak berhasil Tapi pertolongan Allah Datang Sudara Tanggal 17 Januari Tahun 1948 Ada perjanjian perundingan Antara Indonesia Dan Belanda Yang disebut perjanjian Renville Sudara Yang ikut dalam perjanjian adalah Amir Sarifuddin Mewakili Indonesia Sebagai Perdana Menteri Indonesia Hasil perjanjian Merugikan Republik Indonesia Menguntungkan Belanda Memberi kesempatan kepada Belanda Untuk datang kembali Menjajah Indonesia Kurang ajar Demo jual Kita punya negara Akhirnya Muhammadiyah NU Syarikat Islam Para Habaib Para Kiai Rami-rami menghadap Bung Karno Sudara Kalau Bung Karno Tidak berhentikan Amir Sarifuddin Tidak bubarkan Kabinet PKI Sudara NU Muhammadiyah Persis Semua Sudara akan mundur Tidak mendukung Bung Karno Setelah ada ancaman itu Bung Karno menurut Amir Sarifuddin Diberhentikan Pada tanggal 23 Januari 1948 Kabinetnya Dibubarkan Lalu siapa penggantinya Sudara Para ulama meminta Agar Bung Hatta Yang menjadi Perdana Menteri Akhirnya Bung Hatta Ditunjuk Sebagai Perdana Menteri Merangkap Sebagai Wakil Presiden Lalu apa yang dilakukan Bung Hatta Sudara Begitu beliau menjadi Perdana Menteri Besoknya Beliau luncurkan program RERA Apa itu RERA RE Reorganisasi RA Rasionalisasi Maksudnya apa Sudara Seduru PNS Komandan Militer Komandan Polisi Yang berasal dari Kader PKI Diberhentikan Pegawai negeri Dibersihkan dari PKI Tentara Dibersihkan dari PKI Polisi Dibersihkan dari PKI Itu yang dilakukan Bung Hatta Sepanjang tahun 1948 Sudara 48 Awal Sudara PKI Merah Di bulan Agustus Tahun 48 PKI Menggelar konferensi Menolak Pembubaran kabinetnya Menolak Pemberhentian Kader-kader PKI Dari pegawai negeri Maupun pegawai militer Sudara Bahkan Pada tanggal 5 September Musuh Pimpinan PKI Menghadap Bung Karno Mengencam Kalau Indonesia Mau aman Kalau kita tetap Mau bersatu Indonesia Wajib Untuk Berkiblat Kepada Uni Soviet Kalau kita berkiblat Kepada Uni Soviet Uni Soviet akan Melindungi negara kita Dari gangguan Para penjajah Sudara Ditolak oleh Bung Karno Kita baru merdeka Dari Jepang Kita baru merdeka Dari Belanda Negara kita Negara merdeka Berjaulat Tidak mungkin Aku gadaikan Untuk Uni Soviet Saya tanya Jawaban Bung Karno Bagus tidak Bagus tidak Takbir Ditolak Uh PKI Murka Sudara Tanggal 10 September Musuh dari Kota Madiun Mengumumkan Mendirikan Negara baru Membatalkan NKRI Didirikan Satu negara baru Dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia Sudara Budak Soviet Budak asing Antek Pendajah Maka itu Saya mau tanya Kalau gitu PKI itu Pejuang atau Pejundang Jawab Yang kempak Pejuang atau Pejundang Pejuang atau Pejundang Pahlawan Atau Bajingan Kira-kira Jelas Tidak Paham Semua Dengarkan Baik-baik Di sekolah Udah gak ada Nih Adanya di Meskit Agung Sudara Alhamdul Lanjut Capek Lanjut Udah Malem Udah Terus Nih Mau hujan Mau hujan Enggak apa-apa Lanjut Panjang Enggak apa-apa Sampai pagi Siap Ente Sampai pagi Aneh pulang Dia pikir Petunjukan Wayang Wayang Masya Allah Lanjut Mari kita lihat Begitu tangga 10 September Sudara Mereka Umumkan Negara baru Dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia Sudara Mereka Besoknya Sudara Merebut Kotak Madiun Sudara Mereka Tangkepi Ulama Pejabat Lurah Jamat Yang tidak Mendukung Negara Republik Soviet Indonesia Sudara Siapa Saja yang Tidak Mendukung Mereka Seret Mereka Sembelih Mana Pesantren Yang tidak Mendukung Mereka Bakar Bahkan Tanggal 17 September Mereka Serpuh Pondok Pesantren Kiai Hagi Sulaiman Sudi Afandi Di Madiun Berbatasan Dengan Magetan Sudara Dia Serpuh Kiainya Dia Seret 108 Santri Ustad Guru Lurah Camat Semua Mereka Seret Mereka Sembelih Satu persatu Mereka Masukkan Kedalam Sumur Sudara Kejadian Ini Ada Di Desa Kocoh Kecamatan Bendok Kabupaten Magetan Dia Sembelih Itu Kiai Sudara Kurang Ajar Setelah Itu Sudara Dia Rebut Semua Kota Dari Madiun Dia Rebut Magetannya Ponorogo Wonogiri Rembang Kemudian Kudus Sudara Pati Cepu Blora Fukuh Harjo Sudara Semua Mereka Rebut Tentara Mereka Lucuti Kok Bisa Sebab Banyak Kadar PKI Yang sebelumnya Jadi Tentara Dan Jadi Polisi Mereka Tidak Mau berhenti Sudara Walaupun Sudah Diberhentikan Oleh Bung Hatta Sudara Jawa Tengah Lumpuh Jawa Tengah Dikuasai PKI Akhirnya Bung Karno Memanggil Panglima Besar Jenderal Sudirman Untuk Mengatasi Keadaan Panglima Besar Jenderal Sudirman Kualahan Sudara Karena Unsur 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 Tentara Kesusupan PKI Di Jawa Tengah Unsur Unsur Polisi Kesusupan PKI Akhir Mel Beliau Kerahkan Tentara Dari Jawa Timur Beliau Kerahkan Tentara Dari Jawa Barat Tau Yang dilakukan Ada PKI Gubernur Jawa Timur Mereka Culik Mereka Bunuh Raden Mas Aryo Suryo Mereka Culik Mereka Bunuh Tidak Sampai Disitu Doktor Mawardi Pimpinan Rumah Sakit Solo Mereka Culik Mereka Sembelih Sudara Nggak Sampai Disitu Sudara Kolonel Marhadi Pimpinan Militer Di Madiun Mereka Tangkep Mereka Sembelih Mereka Nggak Pendulih Mau Dokter Mau Tentara Mau KIAI Mau Pejabat Mereka Bunuh Yang Tidak Dukung PKI Sudara Insyaallah Terjadi Pertempuran Sengit Sudara Sepanjang Bulan September Dan Alhamdulillah Tanggal Gatot Subroto Sudara Yang datang Dari Jawa Timur Begitu juga Pasukan Siliwangi Dari Jawa Barat Sudara Akhirnya Berhasil Menguasai Madiun Kembali Terus Terjadi Pertempuran Sampai Akhir Bulan November Baru Seluruh Jawa Tengah Dikuasai Kembali Oleh NKRI Sudara Musuh Ketangkep Alimin Ketangkep Dan Keduanya Dieksekusi Mati Oleh Tentara Sudara Takbir Jangan Lupa Begitu Mereka Kalah Di Madiun Begitu Mereka Terusir Dari Madiun Sudara Mereka Lari Kemagetan Sepanjang Jalan Mereka Culiki Rakyat Mereka Tangkep BKAI Mereka Bakar Pondok Pesantren Ribuan Orang Mereka Ikat Mereka Giring Kemana Mereka Giring Ke Pabrik Gula Gorang Gareng Yang ada Di Magetan Ke Pabrik Gula Alas Dewu Yang ada Di Magetan Sudara Kaki Sudara Saya mau Tanya Biadab Tidak Bagingan Tidak InsyaAllah Biar Kita Tahu PKI Jangan Kemudian Sekarang Kita Simpatik Kepada PKI Atas Nama Hak Asasi Manusia Tunggu Dulu Mereka Gak Punya Perikemanusiaan Yang Bunuh Kiai Mereka Yang Bunuh Santri Mereka Yang Bunuh Pejabat Mereka Yang Kianati Kemerdekaan Mereka Sudara Kita Baru Merdeka Sebulan Mereka Sudah Rong Sudara Kurang Ajar Mereka Rong Kita Punya Negeri Padahal Belandak Sudah Depan Mata Mau Kembali Ke Indonesia Untuk Menjajah Kembali PKI PKI Bagingan PKI Kurang Ajar InsyaAllah Gira-gira Jelas Tidak Paham Tidak Ini Semua Ada Fakta Datanya Sudara Fotonya Kita Kumpulkan Berita Beritanya Kita Kumpulkan Kesaksian Kesaksian Yang Kita Kumpulkan Sudara Ini Peristiwa Yang Tidak Terpungkiri Anda Tahu Di Magetan Ini Yang Ditemukan Ada Tujuh Sumur Neraka Sudara Tujuh Sumur Sudara Ditemukan Di Magetan Setiap Satu Sumur Ditemukan Lebih Dari 200 Kerangkak Mayat Manusia Begitu Di Identifikasi Ada Mayat Lurah Ada Mayat Camat Ada Mayat Kiai Ada Mayat Ustadz Sudara Ini PKI Punya Buatan Itu Yang Ketahuan Tujuh Sumur Bagaimana Yang Tidak Ditemukan Sudara Hei PKI Kalian Biadab Jangan Coba Menyalahkan Umat Islam Membantai Kalian Jangan Coba Menyalahkan Bangsa Indonesia Menghentikan Kebiadaban Kalian Kalian Sekarang Merengek Ngemis Ngemis Minta Kasih Sayang Merasa Diri Terjolimi Kalian Yang Jolim Kalian Yang Biadab Kalian Kira-kira Jelas Tidak Baik Sudara Saya Mau Tanya Setelah PKI Dikalahkan Di Madiun Negara Diambil Alih TNI Sudara Jujur Saya Tanya Kira-kira Saat Itu Kalau PKI Dibubarkan Pantas Tidak Ini Anda Yang Menilai Saya Berikan Informasi Anda Menjawab Sudara Pantas Tidak Dibubarin Jawab Pantas Tidak Dibubarkan Tapi Dengan Menyesal Saya Sampaikan Bung Karno Tidak Bersedia Membubarkan PKI Sudara Ulama Minta Kepada Bung Karno Bubarkan PKI Mereka Sudah Berbuat Kedoliman Yang Luar Biasa Tapi Apa Jawab Bung Karno Sebentar Lagi Belanda Datang Kita Butuh Tenaga Untuk Lawan Belanda Ini Kan Yang Salahkan Cuman PKI Yang Di Madiun Dan Sekitarnya Kenapa PKI Yang Di Jakarta Harus Disalahkan PKI Yang Surabaya Harus Disalahkan Jadi Cukuplah Musuh kan Sudah Dieksekusi Mati Alimin Sudah Ditembak Mati Tidak Perlu Kita Terus Memupuk Permusuhan Itu Alasan Bung Karno Bung Karno Mencoba Untuk Bersikap Arif Dan Biga Karena Kondisinya Memang Kita Saat Itu Posisi Yang Lemah Belanda Mau Datang Kembali Sudara Hanya PKI Gak Dibubarkan Lalu Apa Setelah Itu Sudara PKI Dibengki Oleh Masyarakat Lalu Bagaimana Cara PKI Membuat Masyarakat Lupa Dengan Kebiadaban PKI Sudara Ya Mereka Kali Ini Bangkit Dipimpin Oleh Dn Aidit Dan Noto Sudara Apa Politik Mereka Gunakan Gilat Abis-habisan Bung Karno Sudara Mereka Gilat Bung Karno Mereka Budi Bung Karno Setinggi Langit Mereka Belak Bung Karno Dimana Mana Apa Saja Program Bung Karno Mereka Dukung Sudara Mereka Jadi Anting Setia Untuk Mempengaruhi Rakyat Karena Mereka Tahu Rakyat Cinta Bung Karno Rakyat Dekat Dengan Bung Karno Mereka Harus Luluhkan Sudara Rontokkan Dulu Hati Bung Karno Agar Bung Karno Cinta Kepada PKI Dan Mereka Berhasil Bung Karno Jatuh Cinta Kepada Mereka Tapi Bung Karno Bukan PKI Cuman PKI Memanfaatkan Kelembutan Bung Karno Kearifan Bung Karno Kebijakan Bung Karno Sudara Saya tanya Kalau gitu PKI Ligik Tidak Ligik Tidak Akhirnya Sudara Tahun 1955 Sudara Tahun 1955 PKI Diizinkan Oleh Presiden Untuk Ikut Pemilihan Umum Pertama Di Indonesia Dan Mengecutkannya Sudara PKI Keluar Sebagai Empat Besar Sudara Setelah Partai NU Masumi PNI Yang berikutnya Adalah PKI